Halo, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas satu judul yang menarik banget, yaitu bagaimana gue bisa mendapatkan 100 juta per bulan waktu gue umur 19 tahun. Jadi kalau misalnya orang bilang kayak, wah ini mah clickbait, enggak, ini enggak clickbait, ini gue pengen sharing tentang pengalaman gue. Karena gue, mohon maaf sebelumnya tidak ada maksud sombong, hanya ingin memberikan sebuah gambaran atau sebuah cerita yang dimana gue pernah mengalaminya di umur 19 tahun dan ternyata ya anak muda bisa loh. Jadi kalau misalnya boleh cerita dulu, gue itu punya background keluarga bukan dari orang kaya, kita dari orang sederhana bahkan kurang keadaan kita mau ngapa-ngapain harus berharap dulu, berjuang dulu. Makanya gue percaya ini relate banget atau ini mungkin teman-teman bisa rasakan karena ya gue percaya setiap orang punya kesusahannya masing-masing gitu ya. Bukannya gue yang paling susah, gue tidak bilang seperti itu, tapi saat itu memang kondisi keluarga kita susah banget. Boleh bilang waktu gue umur 16 tahun, gue udah lulus sekolah, lulus SMA, abis itu gue pengennya waktu itu kuliahnya bisnis di IBI, Institute Business Indonesia di Sunter gitu ya, di Kelapa Gading. Tapi nyokap bilang kayak, gak bisa, gak ada uangnya, mahal. Akhirnya gue bilang kayak gue mau ambil fisika terapan, karena waktu itu gue kayaknya pede banget bisa belajar fisika, karena nilai waktu SMA tuh bagus-bagus. Udah gitu ternyata pas masuk juga susah karena biayanya mahal. Singkat cerita, waktu gue lagi perpisahan SMA gitu ya ke Jogja ya, gue bilang nih, gak akan sekali-kali gue kuliah di Jogja, mana panas, macet. Eh ternyata, singkat cerita, bokap gue itu bilang kayak, kita harus kuliah di Jogja karena dapet beasiswa dari Kementerian Perindustrian. Nama tempat kuliahnya tuh Akademi Teknologi Kulit. Jadi gue kuliah di sana cuma sampai mungkin 6 bulan kali ya, 6 bulan sisanya gue harus kerja gitu loh. Karena gue berpikir kayak, gue gak bisa nih kalau misalnya nungguin kuliah, lulus, terus wah orang tua gue gimana. Jadi memang sampai setitik itu guys, gue tuh susah dan hari itu kita gak punya uang sama sekali. SD, SMP, SMA tuh gue jualan di sekolah. Kalau dulu SD, gue tuh jualannya Tajos. Jadi kalau kalian gak tau Tajos apa, ini gue kasih lihat nih, Tajos nih yang kayak gini. Udah gitu, menang, 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 ngumpulin banyak terus jual. Terus udah gitu, Yu-Gi-Oh, kartu Yu-Gi-Oh. Jadi kita tumpuk, terus dipukul di, apa namanya, di lantai pok gitu. Kalau misalnya dia terbalik, itu punya kita. Terus udah gitu banyak-banyak-banyak jual. Nah masuk SMP, gue tuh udah juga jualan sepatu basket. Terus hari itu ya, di sekolah gue tuh udah genggengan. Jadi sampai baju geng, jaket geng. Itu gue bikinin tuh, gue cari mana nih yang konveksi-konveksi. Bener-bener hanya untuk bisa dapetin uang jajan. Karena dari gue SD, SMP, SMA, nyokap gue ini jualan di kantin gitu. Jadi ya gue anak ibu kantin. Ya saat itu memang gue berpikir, mau gimana? Ya nyokap gue bisa masak, yang bisa jualan, ya hanya di kantin sekolah. Nah mau gak mau gue kan udah dapet penghasilan tambahan dari jualan jaket, jualan baju basket, jualan sepatu basket. Berlanjut ke SMA. Di SMA ini gue ikut multi-level marketing, namanya Kangsen Kenko gitu ya. Jadi kalau misalnya gue kasih tau ke kalian, mungkin gue gak tau MLM-nya masih ada atau tidak. Tapi hari itu gue tuh masuk umur SMA 1, gue umur 14-15 tahun lah ya. Kan belum punya KTP, jadi sama temen gue tuh dimasuk-masukin aja. Gue bilang, bro tolong, bro tolong, gue nih butuh penghasilan. Jadi apapun deh, gimana pun caranya gue harus masuk MLM. Karena hari itu gue berpikir, bisnis yang gak pake modal atau cara mendapatkan uang yang gak pake modal adalah MLM. Meskipun harus bayar 600 ribu. Dan gue inget banget, 600 ribu tuh gue sampe harus jualan banyak deh, ngumpulin 600 ribu untuk masuk. Jadi kalau misalnya temen-temen bilang kayak, wah gue gak punya modal, gue gak bisa ikut ini untuk belajar, gue gak bisa itu ikut belajar karena gue gak punya uang ya. Gue sih gak, gue membuang pemikiran seperti itu. Gue berpikir bahwa oke, gue pengen masuk, gue harus dapetin uang, gimana pun caranya. Jadi gue berasa bahwa itu adalah mental yang harus pengusaha punya. Meskipun hari itu gue tidak melihat gue sebagai seorang pengusaha. But anyway, dari SMA 1, SMA 2, SMA 3, gue tuh MLM. Sambil MLM gue juga jualan sepatu dance, karena gue dancer kan. Jadi gue tuh ikut flash mob, nari-nari yang tiba-tiba, wah nari rame-rame. Terus nari di suite 17, wah itu pengalaman yang seru banget sih menurut gue. Jadi tuh sekolah gue tuh bukan bawa buku, tapi bawa obat sama bawa buku MLM untuk dia naurin ke temen-temen. Atau pulang sekolah, ada satu kantor di Roxy di Jakarta Barat untuk gue bisa presentasi di sana. Lumayan di sana, satu bulan bisa dapet 1 juta, 2 juta untuk bisa bayar uang sekolah sendiri. Nah, abis itu baru gue kuliah ke Jogja, tapi ini gue cerita. Di Jogja pun cuma 6 bulan. Abis dari Jogja, wah cerita panjang lah hidup, naik turun, naik turun. Sempet jadi salah sebusana muslim, door to door. Sempet jadi kuli arang gitu ya. Nah, permula gue tuh dari situ tuh, dari kuli arang jualannya ke tukang sate. Untung cuma 500 perak, 500 perak per kilo. Akhirnya, gue berpikir gue harus tambah added value nih. Nggak cuma jualan arang doang. Gue harus bikin sesuatu dari arang. Akhirnya gue belajar di internet, ternyata bisa jadi briket. Gitu. Nah, kalau kalian tidak tahu briket, gue udah buat sampelnya. Ini di mana gue bisa menghasilkan 100 juta per bulan. Waktu gue umur 19 tahun. Ini barangnya. Jadi, ini adalah satu produk yang udah di-pack dengan rapi. Dan ini gue jual ke Bulgaria. Jadi, sebelum nyampe kesini, sebenernya ceritanya masih panjang guys. Dari jualan arang, gue tuh setiap pagi ya. Setiap pagi, jam 4 pagi di Cirebon. Karena gue posisi di Cirebon. Terus gue dapet informasi dari tetangga. Tetangga bilang kayak, Mas Julio, yuk kita jualan arang yuk. Jualannya ke tukang sate. Gue baru pikir, yaudah yuk 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 yuk. Karena tidak ada pilihan. Jadi, di depan mata, apapun yang gue bisa kerjakan. Gue kerjakan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Kalau jadi tukang arang, gue harus punya arang yang terbaik. Dan gue harus jadi penjual arang yang terbaik. Jadi, itu yang sebenarnya gue selalu pegang ya. Dalam prinsip hidup. Udah gitu, dari cuma jualannya tukang sate di Cirebon. Gue baru pikir, gue harus ekspansi. Gue jualan akhirnya ke rumah kayu Ancol. Jimbaran Ancol. Bandar Jakarta Ancol. Setiap pagi, jam 4. Kita tuh ke pasar ngumpulin tempurung. Pakai mobil grand mag bokap gitu. Yang belakangnya kosong. Bakar sendiri. Pakai drem-drem. Wah, bakar arang sih. Luar biasa capek guys. 8 jam harus bakar. Ditungguin kadang-kadang sampai. Karena kan di lahan kosong gitu ya. Di daerah Cirebon tuh ada namanya Kuningan. Jadi, di daerah Kuningan itu bakar, nungguin, penyamuk-nyamuk, digigit-nyamuk. Beres ya, masukin karung, bawa ke Jakarta. Dan gue bawa ke Jakarta itu selalu di atas jam 12 malam. Karena kalau misalnya di bawah jam 12 malam masih ada polisi. Karena kan muatannya besar-besar kan. Gue takut ketilang. Nah, bermula dari sana sampai gue tuh. Jujur ya, kalau tol Cipali. Jalan tuh sampai halusinasi. Sampai bisa lihat naga. Bisa lihat burung di malam hari. Itu saking capeknya. Dan sampai Jakarta jam 5 sore. Eh, jam 5 pagi. Beres, 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 beres. Isi rahat, balik lagi ke Cirebon. Gue melakukan itu sampai kurang lebih 7-8 bulan. Udah gitu baru gue cari di internet. Ini bareng bisa jadi apa. Dan yang tadi gue bilang. Ternyata bisa jadi briket. Udah jadi briket, gue belajar tuh. Gimana caranya bikin briket. Gue telepon pabrik-pabrik briket. Pak, saya mau belajar. Ternyata semua menolak. Mereka berpikir, ya iyalah ya. Ngapain lu cari tahu rahasia dapur. Akhirnya, gue ganti strategi. Gue bilang. Halo, bapak. Saya dengan Julio. Saya adalah representatif pembeli dari Amerika. Akhirnya dia bilang, silahkan, silahkan, silahkan. Maaf ya kalau yang punya pabrik briket. Pernah saya datangi dan saya berbohong. Tapi itu adalah salah satu cara saya. Untuk belajar. Karena Anda tidak pernah membuka pintu untuk saya. But anyway, gue berterima kasih dengan ilmu itu. Gue belajar banyak dari sana. Akhirnya gue ngeliat bagaimana prosesnya. Akhirnya gue bikin mesin-mesin itu dalam versi yang lebih kecil. Dan ngumpulin uang jualan arang. Dapet untungnya. Gue bikin tuh mesin-mesin yang lebih kecil. Baru gue presentasikan ke orang yang punya modal. Dan hari itu, yang punya modal tuh temen bokap. Satu-satunya temen bokap yang punya uang. Gue datengin setiap minggu. Sampai akhirnya dia bilang kayak, gue nih tidak tertarik sama bisnisnya. Tapi gue tertarik dengan konsistensi lo. Akhirnya gue berpikir kayak, terima kasih deh. Udah apapun deh mau dibilang konsistensi. Apa kayak yang penting disini deh turunin modal. Dan gue tuh udah hitung nih. Sebelum punya uangnya. Gue tuh sudah menggambarkan di otak gue dan di kertas. Bahwa oh, sewa gudang harus gini. Oh, bahan baku harusnya seperti ini. Cara buatnya seperti ini. Mesin-mesinnya dibutuhkan modal ini. Listriknya harus 6.600 watt. Tiga pas. Oh, harus ini. Harus ini. Bayarnya disini dan lain sebagainya. Belum punya uangnya. Jadi kalau misalnya teman-teman gue sekarang bilang kayak, Gue gak bisa usaha karena gue gak ada modal. Sorry to say. Lo belum cocok jadi pengusaha. Gitu. Makanya hal-hal yang gue buat ini kan memang apakah ada modalnya? Enggak. Enggak juga. Modalnya ya ilmu. Dan kalau memang beberapa produk atau beberapa hal memang harus dibeli ya. Gue kan jualan arang. Dan semua hal-hal besar bisa dibagi ke hal-hal yang lebih kecil lagi. Selalu dimulai dari sesuatu yang kecil. Start small. Think big and start small. Jangan tiba-tiba kalian harus punya. Jeng-jeng-jeng. Pabrik. Salah guys. Salah besar. Konsep berpikirnya bukan seperti itu. Akhirnya bikin pabrik dan lain sebagainya. Empat bulan kita tuh RND. Ternyata bikin pabrik atau bikin breaknya tidak semudah yang gue bayangkan. Tapi kan gue harus bertanggung jawab terhadap uang investor. Empat bulan gue tuh hampir tiap hari tidur di pabrik. Tiap hari bareng bokap gue. Bener-bener kita RND gimana caranya bikin briket bagus dan lain sebagainya. At the same time gue harus cari supply lebih banyak. Harus cari bayar lebih banyak dan lain sebagainya. Dan disitu akhirnya di bulan kelima kita mulai jalan satu kontainer. Kiriman perdana kita tuh ke Paraguay. Kirim ke Paraguay pertama kali. Udah gitu ternyata dia suka kirim lagi yang kedua, kirim lagi yang ketiga. Kadang-kadang gagal sedikit karena dia bilang berikutnya pecah nih. Ininya begini dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita belajar dari situ. Kurang lebih berapa ya? Kurang lebih hampir kurang dari satu tahun lah. Kurang dari satu tahun pabrik kita atau gue itu dapet kontrak nilainya 1,4 juta dolar guys. Waktu umur gue 19 tahun jalan ke 20 tahun nilainya 1,4 juta dolar per tahun. Nubayangin kurang lebih nilainya berapa miliar tuh ya? 14 miliar mungkin sekarang. Saat itu ya mungkin 13-14 miliar per tahun. Artinya kita dapet kontrak 1,2 miliar sebulan. Itu kan omset. Kalau dipecah-pecah lagi ya gue bisa dapet 100 juta setiap bulan. Jadi gampangnya gini. Briket ini itu gue jual satu kontainer nilainya 24 ribu dolar. 24 ribu dolar kurang lebih 300 juta ya. Barangnya ini nih. Ini packing dari si bayarnya gue jual ini. Siapa sangka anak muda jualan barang-barang kayak gini. Tuh yang kotak-kotak gini buat sisa. Bisa dapetin 100 juta setiap bulan waktu umur 19. Dan sekarang ini masih jalan terus. Ini sampah guys. Tempurung arang yang dibuang-bubang di pasar, dibakar jadi arang, dicetak-cetak. Jadi kayak gini-gini. Itu gue bisa dapet keuntungan sekitar. Ya kalau kasarnya ya. Kalau mau dihitung-hitung sih gue juga lupa berapa detailnya. Tapi satu kontainer bisa dapet keuntungan 2000-2500 dolar per kontainer. Gue waktu itu kirim 5 kontainer setiap bulan. Jalan, rutin. Ya itu aja udah dapet 10 ribu dolar kan. 10 ribu dolar ya which is kurang lebih 150-an juta. Dan ini benar gitu loh. Maksudnya gue pengen bilang ke teman-teman semua. Gue bukan sombong. Tapi gue bermula dari sesuatu yang gak ada. Gak punya minus. Gak punya modal. Semua apa-apa harus berharap berjuang dulu. Jadi semoga aja teman-teman yang nonton video ini. Kalian juga punya mimpi dan harapan yang sama. Jangan pernah nyerah. Kalau misalnya seolah-olah ini kondisi atau dunia itu menghimpit kalian. Tenang aja guys. Tenang. Kalau kita terus berusaha. Kalau kita kerja keras. Kalau kita itiar. Kalau kita berdoa. Pasti ada jalannya. Gue juga mana pernah sih berpikir kayak gue harus punya uang 100 juta setiap bulan. Enggak. Gue cuma berpikir apapun yang ada di depan mata gue kerjain sebaik mungkin. Sebaik-baiknya. Sebaik mungkin. Jadi yang terbaik. Dan sampai hari ini gue gak cuma bisnis si briket ini. Gak cuma bisnis ini. Tapi gue udah bisnis seluruh produk turun kelapa. Serabutnya. Nanti gue akan bahas di video lain. Kokopit. Dari kulitnya. Kita ekspor ke Rotterdam. Kita ekspor ke Eropa untuk media tanam anggrek. Jadi. Kalau teman-teman bilang kayak. Saya gak ada modal. Saya kan anak keluarga susah. Keluarga saya gak support. Loh. Gue juga sama. Itu juga gue berpikir. Kayaknya bisa gak ya. Mungkin gak ya. Mungkin gak ya. Tapi dalam hati kecil gue bilang kayak. You can do it. Ibarat kata ya. Kalau kalian sekarang lagi nyebrang. Menggunakan jembatan. Bakar jembatan di belakang kalian. Supaya kalian gak ada pilihan mundur. Pilihannya cuma maju. Artinya apa. Kalau kalian mundur. Kalian pasti kalah. Tapi kalau kalian maju. Pilihannya kan dua. Menang sama kalah. Tapi minimal masih ada. Masih ada pilihan menangnya. Dan gue percaya dalam hidup. Kalau misalnya belum happy ending. That's not the ending. Kalau belum happy. Kalau belum menang. Artinya belum selesai hidup ini. Jadi. Santai aja. Relax. Tetap fokus. Kerjain yang terbaik. Gak usah banyak pilih. Pilih pilih pilih. Karena kesalahan anak muda sekarang adalah. Terlalu banyak pilihan. Pengennya cepat jadi. Tapi gak mengerjain hal-hal yang kecil. Mungkin aja di video ini. Bisa nge-remind kalian bahwa. Everything starts small. Sebelum ada bangunan Burj Khalifa. Yang paling tinggi di Dubai pun. Harus dimulai dari satu batu pertama kan. Gitu. Jadi kalau sekarang kalian lagi berjuang. Kalau kalian sekarang lagi berharap sesuatu yang besar akan datang. That's okay. Gak apa-apa. Yang penting adalah. Think big and start small. And do the best. Kalau mungkin kata-kata ini sering kalian denger. Dan kalian cuma masukin di keluar kanan. Semoga di video ini. Kalian jangan ambil itu. Secara cuma-cuma. Coba diresapi. Dan coba dipahami lagi bahwa. Ini benar. Dan ini adalah salah satu formula dan konsep. Yang tidak akan pernah bisa digantikan. Untuk mencapai kesuksesan. Seperti itu. Jadi semoga video ini membantu teman-teman semuanya. Untuk bisa. Ngeliat sebuah peluang. Dan belajar untuk berjuang kembali. Kalau yang lagi letih. Lesu. Semangat kembali. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like. Subscribe. And comment. Dan kalau misalnya kalian punya ide. Untuk bikin konten apa. Kalian langsung tulis di kolom komentar. So. See you. Bye-bye. On the next video. Bye-bye. 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 Bye-bye.